Intro Ajian Segoro Geni, awas, sangat sakti Ajian Segoro Geni, yang amat terkenal dan sangat ampuh ini sebenarnya masih satu aliran dengan rapalan sejenisnya karena pada dasarnya, ajian yang mengandung kata Segoro meliputi berbagai macam jenisnya hanya saja, di zaman sekarang ajian tersebut menjadi terpecah beberapa di antaranya maka dari itu, kebanyakan orang zaman sekarang mempelajari satu jenis saja ilmu, seperti ajian Segoro Geni Diliputi kekuatan dengan hawa panas api ilmu ini mampu membuat perwatakan dari pemiliknya menjadi mudah terpancing emosinya Ajian Segoro Geni sendiri bila diartikan adalah Segoro, lautan, dan geni, api Jadi pengartiannya adalah lautan berapi kalian bisa kan membayangkan dimana harusnya laut berisi air dan ini adalah api yang membara Jadi tak heran, bila pemiliknya nanti berwatak panas dan sangat mudah marah hingga bertarung secara kontak oleh lawan ataupun kawan sepermainannya Sebelum lanjut, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita mistis selanjutnya Sejarah terciptanya ilmu ini sangat populer oleh Tong Bajil Ajian Segoro Geni membuat ilmu ini menjadi dikenal luas pada zaman itu adalah Mataram Kuno dimana terdapatnya sebuah kitab yang ditulis oleh seorang Pertapa Tuwaki Segoro Agung yang menuliskan rangkaian bab unsur dalam saripati manusia Dalam kitab tersebut, terbagilah menjadi tiga bagian yang terbangkitkan dari inti diri sendiri yaitu 1. Ajian Segoro Banyu 2. Ajian Segoro Geni 3. Ajian Segoro Angin Untuk jenis Segoro Macan Tutul tidak termasuk dalam kitab sejarah Ajian Segoro ini maka dari itu bila anda ingin mempelajari sebuah ilmu kebatinan telusuri dulu dengan jelas asal-usul sumber ilmunya 1. Ajian Segoro Geni Singkat cerita, Ajian Segoro Geni dalam baik menguasai ilmu ini dulunya bermantra Buddha Kuno namun seiring perkembangan Islam maka dibersihkanlah mantra-nya dengan memasukkan unsur keislaman dari sini juga lah pada masa dulu terpecahnya ilmu ini yang dinamakan padepokan Segoro Banyu Geni dan Angin hingga sekarang Ajian itu masih banyak diburu untuk dikuasai tapi harus dipikirkan tidak mudah untuk bisa menguasainya dibutuhkan tekad yang kuat serta kesabaran yang benar-benar besar tanpa memiliki itu semua jangan pernah berfikir anda bisa menguasainya Ajian ini bisa buat kamu jadi sakti mandraguna benar saja bila anda mampu menguasainya bisa dipastikan anda bisa menjadi orang yang paling sakti diantara orang-orang di sekitar anda mengingat manfaat dari menguasai Ajian ini sangatlah luas sekali jadi gimana? apa anda salah satu yang berminat menguasainya? bila anda ingin menguasainya ada baiknya persiapkan dengan matang niat anda karena ada beberapa tahap serta persyaratan yang harus anda jalani itu pun kalau anda mampu melewati semuanya nah berikut ini beberapa tahap dan panduan untuk anda yang berniat menguasainya ikuti lelakunya dengan bertahap ini adalah tahapan pertama untuk menguasainya yaitu mantra Ajian Segoro Geni sebaiknya anda hafalkan terlebih dulu usahakan hingga anda benar-benar hafal di luar kepala berikut baiknya Bismillahirrohmanirrohim niat ingsun amatek ajiku Segoro Geni diijabahi marang gusti kang ngadha Geni Amergo ingsun anyakseni siro kang kasebut ratu ning Geni siro kang kasebut jagad Geni siro kang kasebut segoro ning Geni ratu Niro, ratu ning Geni jagad Niro, jagad Geni, segoro Niro, segoro Geni Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, Hu Lelaku puasa Ajian Segoro Geni untuk persyaratan supaya anda bisa mengamalkannya adalah dengan puasa mutih 19 hari dan pati Geni sehari semalam Lelaku ini harus dijalani dengan sepenuh hati jangan ada unsur keterpaksaan dalam mengamalkannya akan lebih baik lagi saat tirakat ada yang membimbing anda karena tanpa ada yang mengawasi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebut saja bila anda sakit dan pingsan karena tidak sehatnya fisik saat anda bertirakat dan lain sebagainya dengan adanya pembimbing pasti bisa dinetralisir terlebih bila orang tersebut paham tentang kebatinan seperti guru spiritual ataupun paranormal mereka akan lebih mengerti dari sisi kebatinan diri anda mampu atau tidaknya sebelum menjalaninya apabila anda berhasil melewati tirakat ini tahap selanjutnya adalah penggunaan yang pas untuk anda jangan sampai anda salah dalam mengamalkannya cara menggunakan ajian segoro Geni dan manfaatnya bila anda telah berhasil menjalani berbagai macam lelakunya tadi maka sudah bisa dipastikan anda bisa menggunakannya adapun caranya tidaklah sulit mantra kunci cukup anda baca satu kali dalam hati bisa anda baca saat akan keluar rumah atau saat ada musuh yang akan mengusik anda tapi apabila saat keluar rumah telah anda baca maka siapa saja yang berniat jahat kepada anda dari kejauhan ia sudah lari terbirit-birit karena dalam pandangannya itu bukan lagi anda melainkan makhluk yang amat menakutkan baginya untuk lebih jelasnya lagi tentang cara menggunakan ajian segoro Geni ini ada baiknya kita langsung membahas manfaat dan khasiatnya kewibawaan salah satu khasiat utama dari ilmu ini adalah kewibawaan sangat cocok untuk seorang pemimpin yang menakodahi banyak anak buah dengan ajian ini bisa membuatnya disegani atasan dan bawahan serta terlihat berwibawa sekali bentak mampu membuat siapa saja yang mendengar suaranya menjadi ciut nyalinya kebal karena ia berunsur api maka senjata apa saja tidak akan bisa melukai kulitnya bila benda tajam maka akan tumpul dengan sendirinya saat mengenai kulitnya termasuk tembak dan panah insyaallah akan selamat dan tidak bisa dilukai bertarung dengan makhluk halus mereka yang memiliki ajian segoro Geni akan ditakuti oleh makhluk halus seperti jin dan siluman penunggu tempat angker karena hawa panas yang dibawanya bisa membakar makhluk halus tersebut tatapan mata semakin tajam bila pemilik ajian ini marah sorot matanya akan berubah menjadi tajam bak kobaran api siapa saja yang melihatnya akan langsung pergi karena saking takutnya pantangan pemilik ilmu segoro Geni untuk dibagikan secara luas pemilik ilmu ini tidak ada pantangannya hanya saja semua yang berbau maksiat bisa saja menjadi pantangannya karena setiap orang yang suka maksiat kekuatan dari kebanyakan ilmu kebatinan akan berkurang sedikit demi sedikit dan lama kelamaan akan sirna dengan sendirinya termasuk orang yang memiliki ajian segoro Geni ini bila ia menyukai hal seperti itu maka bisa jadi kekuatannya akan hilang berjalannya waktu kesimpulan ajian segoro Geni karena ini termasuk ilmu kebatinan maka hanya orang yang ingin menguasainya yang tahu seberapa membutuhkan ilmu ini karena bila mempelajari sebuah ilmu tanpa tujuan yang jelas bisa jadi itu akan sia-sia saja akan tetapi bila tujuan menguasainya untuk jaga diri dan membantu orang yang lemah itu sangat baik karena bisa menolong sesama dengan tujuan yang baik itulah nanti akan memberikan arti yang bermakna di dalam kehidupannya selamat menikmati selamat menikmati